Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama channel Tondo Tersno kali ini kita akan menjelaskan tentang bagaimana cara menguras air kolam terpal yang baik ya jangan sampai kita ketika menguras kolam ikan-ikannya justru akan mati jadi harus ada hal-hal yang perlu dihindari dalam menguras kolam yuk kita ikuti video selanjutnya sahabat Tondo Tersno jadi kolam saya ini ukuran 2 x 1 meter kolam ikan nila akan saya kuras ya ada beberapa alasan kenapa kolam ikan saya ini saya kuras yang pertama adalah airnya sangat kotor sekali ya karena kemungkinan banyak kotoran-kotoran ikan yang mengendap disini ya sehingga ikan tidak begitu bernapsu makan karena terpengaluh oleh api kotor-kotoran ikan yang mengendap yang menimbulkan dan amoniak bagi ikan alasan yang kedua kenapa kolam ikan ini di kuras karena airnya sudah tidak jernih lagi ya sehingga perlu di kuras agar ikan-ikan ini tetap sehat ya seperti itu jadi sebelum menguras kolam ikan terpal ini ya terbuat dari terpal ini perlu kita jelaskan bahwa di dalam kolam ini ada salurannya ya yang kesana ya ke bawah ini ada saluran ke luar ya jadi salurannya kita tanam ke bawah kemudian ada pipa pralon ini kesini ya menjumbo lagi kemudian naik ya nah ini ada lubang-lubangnya seperti ini ini fungsinya lubang ini kalau nanti kolam ikannya ini penuh sehingga airnya akan keluar sendiri jadi kolam ikannya tidak meluber airnya ya jadi seperti ini kita balik ya bagian bawah tidak berlubang bagian atas berlubang nah caranya mengeluarkan air sehingga nanti kita balik aja yang bagian lubang-lubang ini kita taruh di bawah jadi caranya seperti ini ya kita buka ini ya nah kita gini aja nah sangat kotor sekali bagian bawahnya kemudian dibalik ya fungsi dibalik ini supaya ikannya tidak keluar seperti ini ya seperti ini nah seperti ini ya langkah selanjutnya ya kotoran-kotoran seperti daun daun-daun ini kita ambil ya tapi jangan sampai jadi dalam menguras air kolam terpal ini ini sudah sudah hampir selesai namun dalam pengurasan jangan sampai dihabiskan ya jadi air disisakan dengan kedalaman sekitar 20 cm ya yang kedua yang kedua adalah dalam pengurasan air kolam ini air yang tersisa ini jangan diobok-obok ya supaya untuk menghindari ikan supaya tidak mabuk nah ini ini kita sisakan kedalaman 20 cm ya nah kemudian ini kita tutup saluran airnya langkah selanjutnya pinggir-pinggir kolam terpal ini kita semprot dengan air yang bersih ya nah supaya kotoran-kotoran yang menempel di terpal bisa lanjut ke dalam kurang selanjutnya kita isi dengan air bersih nah seperti ini yang perlu diperhatikan pada saat pengurasan airnya jangan diobok-obok ya sampai disini dulu teman-teman cara pengurasan air kolam ikan semoga bermanfaat terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh